Pemirsa Wakil Bupati Batanghari Bahtiar melakukan rapat koordinasi penyuluhan pertanian dalam arahannya Wakil Bupati menginginkan sektor pertanian harus dikembangkan semaksimal mungkin pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari. Selasa pagi Wakil Bupati Batanghari menggelar rapat koordinasi dengan penyuluh pertanian dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan yang tersebar di delapan kecamatan. Rakur tersebut berlangsung di Aula Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari. Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Batanghari Bahtiar mengatakan sektor pertanian harus dikembangkan semaksimal mungkin. Dirinya juga meminta untuk para penyuluh memberikan data yang lengkap dan akurat tentang berapa jumlah kelompok tani yang ada di Batanghari, bahkan apa saja yang dibutuhkan dan tanaman apa saja yang cocok di wilayah setempat. Kita hari ini pertemuan dengan koordinator penyuluh. Itu rencana kita pertemuan yang terpenuh dengan Bupati terhadap pembangunan dan pembangunan daripada pertanian di Bupati Batanghari. Itu yang hari ini. Yang kedua di dalam pembangunan tadi sudah dikatakan rencana pembangunan komuliti masing-masing bidang di pertanian. Sehingga nanti kita mengharapkan nanti dari penyuluh kecuali lapangan sudah mempersiapkan petani serta perlokasi persiapan daripada lokasi kita. Kita menghadapi dengan musim kita di dalam musim kemarau atau musim kemarau karena petani ini sangat tergantung dengan kodam musim. Yang kedua, pembangunan nanti persiapan terhadap kebutuhan sarana-persarana daripada pembangunan pertanian kita, pembangunan komuliti kita. Sementara itu dirinya juga menginginkan pengembangan komuliti di masing-masing bidang pertanian harus dilakukan. Namun penyuluh harus memahami lokasi yang baik untuk pertanian yang akan dikembangkan. Mengingat wilayah Batanghari, untuk pertanian harus melihat kondisi musim atau cuaca. Sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan seperti Al-Sintan serta pemerintah desa harus bisa mengelola dana desanya untuk membantu penyuluh pertanian dalam mengembangkan pertanian. Selamat Riyadi, JET TV, Loporkan.